Proses hukum pelaku penusukan satu keluarga di Legok beberapa waktu lalu hingga kini masih bergulir di kepolisian sektor Telanaipura. Bahkan hingga kini polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan pelaku. Masih ingatkah Anda dengan kasus penusukan yang dilakukan Eko kepada satu keluarga di Kelurahan Legok pada 6 Juli 2018 lalu hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia? Hingga kini kasus tersebut masih terus bergulir di kepolisian sektor Telanaipura. Dikonfirmasi terkait kelanjutan proses hukum pelaku, Kapolsek Telanaipura AKP Teguh Patriot menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu hasil tes kejiwaan pelaku. Akan tetapi untuk sementara pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba sebelum melakukan penusukan. Jadi untuk kasus sedang ditangani oleh tim penyidik sampai saat ini sudah tahap satu dalam kelengkapan administrasi kemudian masih berkoordinasi dengan kejaksaan untuk administrasi yang kurang. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan.